Senara seorang perempuan asal Indonesia diduga berada di balik dua ledakan bom yang terjadi di Pulau Jolo, Filipina yang menyebabkan 14 orang tewas dan 75 orang terluka. Dilansir media lokal Filipina, ABS-CBN News dan Associated Press, selasa waktu setempat, dugaan keterlibatan seorang WNI dalam bom di Filipina diungkap oleh seorang pejabat militer Filipina. Perempuan warga negara Indonesia ini disebut sebagai pelaku bom bunuh diri pertama di Filipina. Identitas WNI yang dimaksud tidak disebutkan lebih lanjut. Menanggap informasi itu, Kementerian Luar Negeri belum melakukan tindakan lanjutan. Hingga kini Kementerian Luar Negeri masih menunggu hasil investigasi otoritas Filipina soal dugaan keterlibatan WNI dalam ledakan bom bunuh diri. Untuk memastikan apakah pelaku benar-benar warga negara Indonesia atau bukan. Saat ini otoritas Filipina tengah melakukan penyelidikan untuk melihat identitas definitif dari para pelaku. Kita menunggu hasil penyelidikan tersebut. Jadi kita menunggu hasil informasi karena masih ada investigasi lebih lanjut termasuk investigasi forensik.